Satuan Tugas atau Satgas Pangan Polri siap membantu proses penarikan produk obat sirup yang mengandung cemaran etilendrikol atau EG melebihi ambang batas yang sudah ditentukan. Terkait klaim itu, anggota Komisi 3 DPR RI Andi Rio Idris Panjalangi mendukung keterlibatan Satgas Pangan Polri terkait kasus ini. Andi juga mengaku siap mendampingi serta membantu mengawasi Badan Pengawasan Obat Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI dalam melakukan penarikan daftar obat yang dicurigai mengandung etilend dan glikol. Obat dengan kandungan bahan itu diduga menjadi penyebab maraknya gagal ginjal pada anak-anak. Politikus Gokar itu menjelaskan bahwa keterlibatan Satgas Pangan Polri tidak akan mengganggu jalannya penarikan obat-obatan. Satgas Pangan Polri akan memahami mana tugas pokok dan fungsi serta kewenangan institusinya. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI itu berharap peristiwa ini bisa menjadi sebuah pembelajaran di dunia kesehatan terutama para produsen obat-obatan. Produsen dinilainya harus lebih teliti dan memahami jenis bahan obat-obatan yang digunakan agar hal ini tidak terulang kembali dan berdampak berbahaya bagi kesehatan anak di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM sebelumnya memerintahkan kepada industri farmasi pemilik izin edar untuk melakukan penarikan dan pemusnahan sirup obat dari peredaran di seluruh Indonesia yang diduga mengandung EG. Kebijakan ini lantaran BPOM menemukan adanya cemaran yang melewati ambang batas. Sampling telah dilakukan BPOM terhadap 39 bet dari 26 sirup obat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!